Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Kali ini saya ingin berbagi salah satu sebab Atau salah satu keadaan yang mungkin bisa menyebabkan Kondisi ayam kurang nyaman Dan bisa sampai menyebabkan penurunan produksi telur di ayam Jadi nanti kita bisa lihat terkait kondisinya seperti apa Kalau saya lihat dari beberapa hal tadi setelah saya ingin saya lihat kondisi kandangnya Salah satu penyebabnya adalah satu dari perkandangan Jadi dari segi penataan baterai, penataan tempat minum ayam, penataan tempat makan ayam itu masih kurang Jadi dari segi intinya, satu seperti penataan tempat minum ayam Di situ kita lihat perataan, jadi keseimbangan atau kerataan lah Kerataan para lor manam, minum, kerataan minum itu kurang standar Jadi di situ kita lihat kerataan para lor minumnya bergelombang Jadi banyak di situ yang kondisi airnya beberapa ada yang tinggi Kondisi airnya masih banyak dan kondisi airnya beberapa ada yang sampai kehabisan Itu bisa sangat berpengaruh terhadap kondisi ayam Sehingga bisa saja menyebabkan penurunan produksi telur Dan kita lihat juga di situ ada beberapa memang tingkat perataan pakannya Jadi proses perataan pakan kalau terkait manajemen pemerintahnya di sini saya lihat sangat kurang Itu pun sangat berpengaruh terhadap kondisi produksi ayam itu sendiri Jadi di situ ada yang pakan masih tebal Pakan juga karena memang kondisi airnya ada yang sampai tumpah Kondisi pakan itu ada yang basah Itu sangat pengaruh terhadap kualitas pakan Itu pun sangat beresiko terhadap kondisi ayam itu sendiri Jadi ada pakan yang basah, tebal Dan juga ada pakan yang sampai kehabisan di paron pakannya Begitu pun dengan air Di situ kita lihat kondisi airnya ada yang beberapa memang Ada yang sampai banjir, kebanjiran Ada yang terlalu banyak, ada yang sampai kering Nah itu kalau kita tidak peka Itu sangat pengaruh terhadap kondisi ayam itu sendiri Sehingga bisa menyebabkan penurunan produksi Seperti itu Kalau kita lihat di sini memang kondisi ayamnya sesungguhnya normal, sehat Jadi makanan memang seperti itu Bisa saja nanti bisa pengaruh terhadap kondisi ayam Terutama dari segi bobot ayam itu sendiri Kita bisa lihat nanti di kondisi kandang tersebut Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax